Ini saya ini bakar minyak, saya kira. Ini ada film yang saya kena ke bawah, saya kira. Makan sedikit ya? Cerita pilot pesawat Smart Air Kapten M. Yusuf yang ingin memakan buah cempedak untuk bertahan hidup di hutan selama tiga hari, usai pesawatnya jatuh di Binuang, Krayan, Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan menangis terseduh-seduh, Kapten M. Yusuf tampak menjawab pertanyaan dari tim SAR terkait bajunya yang basah pada Senin 11 Maret 2024. Yusuf juga menceritakan sebelum kedatangan tim pencari, dirinya bernian memakan buah-buahan yang ada di dalam hutan. Sambil memakan roti yang dibawakan tim SAR, Yusuf menceritakan kondisi yang terjadi di sekitaran puing-puing pesawat yang hancur. Luka-luka yang ada di kepala pilot Yusuf pun tampak dibalut oleh anggota tim SAR. Sang pilot diketahui harus tidur dengan rekannya Danny S. yang diketahui gugur akibat kejadian ini. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akibat kejadian ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan share seluruh akibat kejadian ini.